Hai pelepasan calon varietas padi inbrida dr24611 sebagai varietas unggul dengan nama bioemas agritan balai besar penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian disingkat BB biogen adalah salah satu unit kerja dari Badan Litbang pertanian Indonesia 1 lembaga yang berlokasi di kota Bogor ini memiliki cikal bakal sebagai Balai Besar Penyelidikan Pertanian Algemen Proof Station Forden Landbau 2 yang telah berdiri sejak tahun 1918 BB biogen adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian BB biogen ini terbentuk berdasarkan peraturan Menteri Pertanian nomor 44 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup badan penelitian dan pengembangan pertanian BB biogen mempunyai tugas dan mandat untuk melaksanakan kegiatan penelitian bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian Bio Emas Agrita Padi Unggul Varietas Padi Indrida DR 246-1-1 untuk pemesanan bibit hubungi Bapak by Haki nomor HP 08 52 77 38 1777 untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi deskripsi video Lampiran 1 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 171 HK 540 09 2021 tentang pelepasan calon varietas Padi Indrida DR 246-1-1 sebagai varietas unggul dengan nama Bio Emas Agritan Deskripsi Padi Indrida Varietas Bio Emas Agritan nomor seleksi DR 246-1-1 Asal-usul, Inpari 18 IR 877-0514-11 BSKI 12 Limboto Golongan, cere umur tanaman, umur 50% berbunga, tanda kurang lebih 86 hari Umur panen, 115 hari bentuk tanaman, tegak, erek Tinggi tanaman, 101 cm jumlah gabah isi permalai, 156 butir Anakan produktif, 24 batang warna kaki, hijau warna batang, hijau tidak ada warna ungu Warna helai daun, hijau permukaan daun, licin posisi daun bendera tegak Bentuk gabah, panjang warna gabah, kuning jerami Warna ujung gabah, kuning jerami warna beras pecah kulit, coklat muda Warna beras sosok, putih bentuk beras, medium kerontokan, sedang Potensi hasil, 10,09 ton GKG per hektare Rata-rata hasil, 8,50 ton GKG per hektare Bobot seribu butir gabu, 26,64 gram tekstur nasi, sedang Rendemen beras pecah, 79,2 persen kulit 2 Rendemen beras giling, 71,0 persen Rendemen beras kepala, 83,0 persen butir kapur beras, pengapuran, 15,0 persen Kadar amilosa, 21,21 persen ketahanan terhadap hama Agak tahan terhadap wereng batang coklat, biotipe 1, biotipe 2, dan biotipe 3 Ketahanan terhadap penyakit, agak tahan penyakit hawar daun bakteri Patotipe 3 dan tahan patotipe 4 saat fase vegetatif Dan tahan patotipe 3, patotipe 4, dan patotipe 5 pada saat fase generatif Tahan terhadap penyakit bias, ras 133, dan agak tahan terhadap ras 033 Keteranga, Modera Toleran terhadap kekeringan, Pemulia, Iswari Saraswati Dewi, Bambang Santai Purwoko, Rosa Yunita, Endang Gati Lestari, Mastur Peneliti, Hairani, Suci Rahayu, Cucu Gunarsi, Siti Yuria, Agiani Nasution, Trisna Ningsi, Yulianida, Fauziate, Lajah, Rini Hermanasari, Muhammad Shafi Teknisi, Imam Ridwan, Yeni Septiani, Erna Herlina, Purwadi, Ono Sutrisna, Warlim, Taufid Ismail Penyelenggara Pemuliaan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, BB Biogen Anjuran Tanam, dianjurkan ditanam mengikuti kaedah pengelolaan tanaman terpadu PTT Padi Sawah pada lahan sawah irigasi atau tada hujan di bawah 600 meter DPL Atas nama, Menteri Pertanian Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, terima kasih atas kerja keras teman-teman sekalian dalam setahun ini membangun kerjasama, kekompakan serta koordinasi yang intens Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan dalam segala urusan Jika video ini bermanfaat, nyalakan tombol lonceng, subscribe, like and share ke teman-teman kalian Agar admin lebih semangat lagi untuk mengupload video menarik lainnya Terima kasih sudah mendukung channel ini Cara menanam padi yang baik dan benar sangat penting untuk diketahui oleh para petani Guna meningkatkan hasil produksi padi setiap masa panen datang Karena permintaan beras yang tidak pernah menurun Hal ini membuat para petani harus dapat melakukan berbagai hal untuk menghasilkan panen padi yang melimpah Tujuannya tentu saja demi terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok masyarakat dalam negeri Untuk itu, para petani seharusnya memiliki pengetahuan dasar terkait cara penanaman padi yang baik dan benar Agar hasil panennya pun sesuai dengan target Berikut cara menanam padi yang baik dan benar satu Pilih benih padi yang berkualitas Benih padi yang berkualitas Merupakan hal yang penting jika kita ingin meningkatkan hasil budidaya padi Saat ini di pasaran terdapat banyak varietas benih padi yang dapat Anda cocokkan dengan kondisi lahan serta permintaan pasar Beberapa ciri dari beras varietas unggulan adalah Tahan terhadap serangan hama dan penyakit toleran terhadap kondisi lingkungan Dapat menghasilkan panen yang berlimpah saat direndam dengan larutan ZA20 ger Benih tenggelam alias tidak mengapu 2. Proses penyemayan benih padi-benih padi yang sudah siap dapat segera kita semai Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Buatlah bedengan dengan ukuran lebar 1-2 meter Luas persemayan untuk lahan 1 hektare adalah sekitar 400 meter atau 4% dari luas lahan Tambahkan 2 kg bahan organik semisal kompos, pupuk kandang, sekam, atau abu Jika Anda berminat untuk mengolah kompos dari bahan sisa pertanian Silakan pelajari cara membuat pupuk kompos dari jerami padi Benih yang hendak disemai haruslah direndam dahulu sekitar 2x24 jam Persemayan dilakukan selama 25 hari sebelum masa tanam Usahakan tempat menyemai benih padi berdekatan dengan lokasi tanam Agar pemindahan benih tersebut dilakukan dengan cepat dan benih tetap segar Benih yang disemai tidak harus terbenam seluruhnya Karena justru akan menyebabkan kecambah terinfeksi patogen dan akhirnya membusuk